Kita harus bangga memiliki polisi hebat yang satu ini. Polisi muda AKP Andika dari Kasat Lantas, Jepara telah menampilkan sebuah aplikasi permainan. Ciptaannya yang dapat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam membuat surat izin mengemudi. Yang dimaksud mempermudah di sini artinya memberikan informasi tertibu lalu lintas yang aman bagi. Pengendara bermotor aplikasi permainan ini dibuat ada para peserta ujian surat izin mengemudi. Ini tidak menjadi gugup dan pada akhirnya lulus ujian. Karena fakta di lapangan para peserta, pemohon SIM ini biasanya gugup dan harus mengulang. Beberapa kali, game Android petualangan baserta sendiri memiliki kepanjangan dari baduk. Keselamatan berlalu lintas di mana petualangan baserta juga merupakan sebuah nama dari karakter. Animasi polisi yang selalu mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya tertibu lalu lintas. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Tapi ketika Anda terus melakukannya Anda hanya mempermainkan diri sendiri. Terima kasih telah menonton! Bagian dalam rumah yang paling penting selain kamar tidur sebagai tempat beristirahat, yaitu kamar mandi. Karena di dalam kamar mandilah biasanya orang berlama-lama dalam, membersihkan tubuh sambil merilekskan badan. Taukah Anda akan sensasi mandi unik serasa di atas awan? Penasaran bukan? Bagaimana rasanya mandi sambil melihat ke bawah dan memandang awan? Disinilah tempatnya, yaitu di gedung tertinggi di Dubai. Gedung tertinggi di dunia saat ini menyediakan lantai khusus dengan jacuzzi berisi air panas di. Dalamnya, di pemandian bergaya modern ini. Anda bisa mandi sambil memandang jendela berkaca transparan, dan melihat awan yang terhampar di bawah. Pemandian yang berlokasi di lantai 76 ini dapat digunakan apabila Anda menyewa kamar atau apartemen di gedung tertinggi ini. Keunikan fasilitas ini adalah sifatnya yang privat dan bukan merupakan pemandian umum. Untuk menggunakan kamar mandi ini, Anda perlu merogoh kocek hingga 3.600 dolar per malam atau sekitar 40 juta rupiah. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, jika Anda tidak suka apa yang ada di sekeliling Anda, ubahlah. Setidaknya ubahlah diri Anda sendiri. Ingat, Anda bukan sebatang pohon. Terima kasih telah menonton! Jika Anda berpergian ke Eropa, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini. Anda akan menemukan beberapa rumah miring di sekitar jalan kota kecil ini yang terletak sekitar. 70 km timur laut dari London ini adalah merupakan sebuah kota yang di abad pertengahan yang kaya akan sejarah dan didirikan sebagai tempat perdagangan wall. Rumah miring yang terdapat di pinggir jalan kota ini menjadi kekayaan yang mencolok dan menarik. Mata bangunan ini diciptakan tanpa disengaja. Bukan karena hasil karya seorang arsitek atau proyek seorang desainer. Rumah-rumah ini dibangun dengan tergesa-gesa karena kota yang tumbuh begitu cepat pada saat itu. Kayu kering yang digunakan melengkung pada beberapa bagian sudut rumah dan ini merupakan suatu hal yang tak terduga karena tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Sehingga rumah dibiarkan dalam kondisi yang tidak rata dan tidak berdiri tegak. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah tak peduli seperti apa hidupmu, kamu selalu punya pilihan untuk melihat dari sisi baiknya atau sisi buruknya. Terima kasih telah menonton! Kaca ini mungkin menjadi kaca paling misterius di dunia. Kaca ini dapat dijumpai di Gurung Lidia. Ini adalah kaca silika alami paling murni yang pernah ditemukan di bumi. Kaca umumnya berwarna kuning, lebih dari seribu ton kaca-kaca ini berserakan di ratusan Kilometer padang pasir, sebagian besar seukuran kerikil dipoles halus oleh aksi abrasif pasir. Yang tertiup angin, lainnya adalah potongan-potongan yang cukup besar dan berat. Potongan terbesar yang pernah ditemukan beratnya sekitar 26 kilogram. Kaca Gurung Lidia juga telah diketahui terbentuk sekitar 26 juta tahun yang lalu. Yang kemudian membuat para ilmuwan berasumsi bahwa kaca-kaca di sini terbentuk ketika meteorit menghantam bumi sekitar waktu ini. Anda penggemar batu aksi mungkin bisa mendatangi tempat ini. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah Anda tidak harus ahli dalam melakukan sesuatu. Karena Anda akan membangun keahlian itu dari melakukannya. Terima kasih telah menonton! Apa yang ada di dalam benak Anda dengan video ini? Sebuah motor listrik tercipta dari koper. Memang terlihat unik dan ini benar-benar nyata adanya. Dengan sentuhan teknologi, sebuah koper yang sejatinya untuk tempat meletakkan baju tetapi di tangan orang yang kreatif dapat disulap menjadi benda yang lebih berguna lagi. Yaitu sebagai alat transportasi. Kepeda motor koper ini ditenagai listrik tidak begitu buruk untuk traveler. Liancai adalah penemunya di Cina. Telah datang dengan moda transportasi yang diatur untuk merevolusi dan menjaga barang pribadi. Anda selama dalam perjalanan, koper listrik di motorinya bisa membawa dua orang dewasa dan mampu melaju dengan kecepatan mencapai hingga 12 mil per jam. Bahkan roda, stang motor dapat dilifat ke dalam koper juga cukup unik dan kreatif tentunya. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, terkadang kamu berpikir seseorang telah berubah tanpa kamu menyadari hal itu terjadi karena, dia mulai bersikap dewasa. Terima kasih telah menonton! Jika Anda berpergian ke Eropa, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini. Anda akan menemukan beberapa rumah miring di sekitar jalan kota kecil ini yang terletak sekitar 70 km timur laut dari London. Ini adalah merupakan sebuah kota yang di abad pertengahan yang kaya akan sejarah dan didirikan sebagai tempat perdagangan wall. Rumah miring yang terdapat di pinggir jalan kota ini menjadi kekayaan yang mencolok dan menarik. Mata bangunan ini diciptakan tanpa disengaja. Bukan karena hasil karya seorang arsitek atau proyek seorang desainer. Rumah-rumah ini dibangun dengan tergesa-gesa karena kota yang tumbuh begitu cepat pada saat itu, kayu kering yang digunakan melengkung pada beberapa bagian sudut rumah dan ini merupakan suatu hal yang tak terduga karena tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Sehingga rumah dibiarkan dalam kondisi yang tidak rata dan tidak berdiri tegak. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah Tak peduli seperti apa hidupmu, kamu selalu punya pilihan untuk melihat dari sisi baiknya atau sisi buruknya. Terima kasih telah menonton! KFC adalah restoran fast food paling terkenal di dunia dengan menu favorit ayam gorengnya. Taukah Anda bahwa KFC telah menciptakan gelas yang dapat dimakan? Ini termasuk penemuan baru dalam dunia kuliner. Ini merupakan cangkir kopi pertama yang bisa dimakan di Inggris. Cangkir itu dibuat dari biskuit yang dibungkus kertas gula dan dilapisi dengan coklat putih. Dari hasil uji coba ternyata cangkir tersebut bisa membuat rasa kopi menjadi lebih nikmata. Ternyata, untuk menciptakan cangkir unik ini, pihak KFC bekerja sama dengan para ilmuwan makanan. Cangkir ini juga telah diresapi dengan aroma yang berbeda, yang dapat meningkatkan suasana hati. Saat ini, cangkir revolusioner ini masih dalam tahap pengembangan. Cangkir itu akan segera tersedia di tabang KFC di Inggris. Semoga cangkir serupa juga akan tersedia di KFC Indonesia. KFC Indonesia, kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, Biarkan imajinasimu terus bergerak maju, tapi jangan sampai ahlakmu bergerak mundur, enggak. Kudarnya keimananmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!